Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Amar Renufa tentunya dalam Teliutalk Nah kali ini tidak kalah membanggakannya juga Karena inovasi ini luar biasa ya Karena tentunya Telkom University sebagai perguruan tinggi Yang menempati peringkat ke sembilan di Indonesia sebagai kampus hijau Dan juga menjadi perguruan tinggi Memiliki keunggulan pada affordable and clean energy Yaitu energi bersih dan juga terjangkau Nah Telkom University sendiri ada di peringkat tujuh dunia Dan peringkat pertama di Indonesia berdasarkan Time Higher Education atau THE Luar biasa ya Udah tingkatannya dunia ternyata Telutizen ya Dan ini tuh masuk di THE Impact Ranking di tahun 2021 Dan keberhasilan tersebut menjadikan Telkom University Terus fokus dalam menciptakan inovasi Inovasi guna menumbuhkan Sustainable Development Goals atau SDGs Di lingkungan kampus tentunya Dan kali ini dosen Telkom University berhasil menciptakan alat pengolahan limba Atau incinerator yang efektif dan juga efisien Nah seperti apa alatnya nih ya Dan nanti langsung saja kita ngobrol bersama Bapak Rosadma Ali Dosen Fakultas Rekayasa Industri Telkom University Halo Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Harus sehat ya Pak Dan tetap kita meningkatkan imun kita Untuk kesehatan kita bisa melawan COVID-19 Amin 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 Dan tentunya mungkin dengan menciptakan inovasi-inovasi terbaru juga ya Pak ya Betul Kita jangan terhenti Usia boleh bertambah Semangat tetap muda Oke Semangat tetap muda ya Oke jadi umur boleh ya Pak ya Besar gitu ya Nominalnya gitu ya Pak ya Iya betul Tapi jiwa tetap muda ya Pak ya Tetap muda Oke Pak Jadi insenerator ini tuh seperti apa alatnya Pak? Oke Sebelum menjelaskan insenerator Kita perlu juga memahami Oke Mengenai lingkungan itu Betul Prinsipnya Kita jaga alam Alam pasti jaga kita Betul Itu sudah hukum alam? Nah hukum alam Kita jaga alam Alam jaga kita Betul Kalau dalam bahasa Sunda Jaga lewun Cahing, ngancerang, herang Betul Jagalah hutan Pasti air akan bening Bersih Bersih, bening Itulah prinsip yang kita harus pegang Mengenai lingkungan itu Oke Kita sebagai warga Teltum University Memberikan satu contoh Bagaimana kampus yang green and clean itu Oke Arti green disini Hijau itu bukan asal Tapi ada unsur seninya Clean bersih Bukan bersih Tidak ada kegiatan apa-apa Tapi bagaimana Mau melaksan aktivitas Kondisi siap kerja Selesai Kita beres-beres Bersih Besok tinggal kerja Begitupun lingkungan Bebas sampah Bebas butung rokok Bebas sampah Kita sadarkan itu mulai dari diri sendiri Nah Apakah ada konsekuensi dari green itu Ada Keuntungannya ya Serapan air Itu yang dia tujuan Apakah ada konsekuensinya ada Apa Dedang dan kering Pasti hukum alam jatuh Betul Berapa banyaknya tiap hari yang diangkut Oleh bawa bilbak terbuka Tontonan mungkin ya Pak Eh jatongnya Betul sekali Apa yang kita lakukan Allah menciptakan sesuatu Pasti ada manfaatnya Ikro Baca lah Itu dasar Maka Tim UI Green Matrix Rata University Satu Untuk dedaunan kering Kita manfaatkan Untuk Kompos Oke Pupuk ya Jadikan pupuk ya Hasil pupuk Kita jangan dulu berbicara Bisnis Kemara cuaca Pupuk honan Sikit tortelio itu Membutuhkan Betul Kita sudah Menggunakan Pupuk organik Untuk apa Menggunakan pupuk kimia Kalau ada pupuk organik Kembali kita Ke alam Itu Satu hal Betul Yang kedua Adalah Pasti ada Dudaunan hijau Semakin tinggi Supaya tinggi Bukan kita tidak Cinta lingkungan Tetap ada pemangkasan Pemangkasan Karena resiko Ada rumputan Hijau Pasti itu kan dipotong Di kemana Rumput hijau itu Kita sudah ada Disana Adalah Yang dikatakan Biodegister Menghasilkan Energi Apakah Dudaunan ini Sudah Dapat teratasi Oleh pembuatan Pupuk itu Belum Belum Masih ada Maka Walaupun Ini dihindari Untuk pembakaran Untuk sampah itu Tetapi Solusi terakhir Adalah pembakaran Iya betul Nah Sebelum kita lakukan Bagaimana Mendisain Pembakaran Sampah yang ramah Lingkungan Betul sekali Karena mungkin Sejauh ini Kita banyak membakar Langsung Langsung Api Langsung Pakai minyak Bahkan Itu akan Mencemari Lingkungan Global warming Betul Sama sekali Nah Disanalah Kita berpikir Melakukan Mencoba Membuat Suatu Insulator Dalam skala Simulasi Terminol Oke Cara kerjanya Seperti apa Alat ini Nah Karakteristiknya Kita sebut Ini Insinerator Multiproduk Ramah lingkungan Oke Kenapa Dikatakan Multiproduk Kan aneh Dari sampah Bisa menghasilkan produk Tanda tanya besar Betul Itulah Telkom Universiti Itulah Peneliti Dari Telkom Universiti Oke Inovasi Tidak Guna menghasilkan Solusi Solusi Itulah Yang kita Pegang Bagaimana Solusinya Pembakaran Satu Menghasilkan Panas Yang keduanya Outputnya Adalah Abu Jadi nantinya Abu Itu pasti Abu akan turun Jadi Sampah masukkan Kemudian Dibakar Berbentuk Seperti apa Pak Tong Atau Bak Seperti lemari Seperti lemari Dua lantai Berukuran Ukuran Kurang lebih Satu setengah meter Tingginya Setinggi Tubuh kita Hanya dibagi dua Atas bagian Memasukkan sampah Bawah bagian debu Itu Abunya Itu kira-kira Menampung Berapa kilogram Sampah Pak Kurang lebih Satu kali Pembakaran Itu Sekitar Satu kita Seratus kilo Masuk Seratus kilo Masuk Sampah Plastik Apapun Terbakar Kalau Full Lima Menit Itu Sudah terbakar Semua Tapi kan Terus continue Pembakaran Habis Masuk lagi Tapi Kalau kita Masuk Kepasitas Maksimum Dibakar Antara Lima Menit Itu Sudah Habis Sudah Habis Itu Sistemnya Seperti apa Pak Menggunakan Suhu Alam Atau Ada Pak Listrik Lagi Atau Gimana Sebetulnya Pertama Kita Pak Semau Dengan LPG Oh LPG Ya Setelahnya terbakar Dimatikan Itu Sudah Alami Dengan Adanya Oksigen Api Ada Oksigen Itu Pasti Terbakar Itu Untuk Hemat Energi Nah Ini Panasnya Panas dari Api Abunya Ini kan Limbah Juga Kita Manfaatkan Untuk Pembuatan Puffing Block Atau Bataku Sudah Dilakukan Sudah 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 Produk Oh Dicampur Untuk Semen Kayak Gitu Yang Konvensional Semen Satu Sak Sepertiga Kubik Pasir Menghasilkan 80 Puffing Block Oke Saya Bukan Tukang Bangunan Jadi Kemudian Kalau Semen Satu Sak Pasir Sepertiga Kubik Dan Abu Sepertiga Kubik Menghasilkan 110 Buah Oh Puffing Block Tidak Ada Nilai Jual Dijadikan Added Value 30 Kelebihannya Kali harga Puffing Block Keuntungannya Berapa Oke Baik Jadi Bisa Memangkas Sudah Untung Perusahaan Itu Apalagi Kalau Dicapur Dengan Oke Jadi Bisa Memangkas Juga Ya Pak Ya Produk Oke Berarti Untuk Dari Perbandingan Pembakaran Sampas Seperti Biasanya Ini Seperti Apa Perbandingannya Efesiensinya Seperti Apa Menggunakan Alat Ini Lebih Efisien Atau Bagaimana Jauh Lebih Efisien Kenapa Panas Yang Keluar Dari Inserator Itu Kita Manfaatkan Juga Panas Kalau Tadi Sisa Pembakarannya Panas Di Atas Ada Skru Skru Di Isi Cacahan Botol Atau Kemasan Air Mineral Oke Kita Sudah Caca Masukkan Kesana Didorong Oleh Skru Pakai Injection Masuk Cetakan Oke Jadi Produk Yang Punya Nilai Jual Oke Memuinan Anak Anak Atau Apa Oke Baik Jadi Atau Menjadi Biji Plastik Oh Iya Itu Nilai Jualnya Lebih Tinggi Betul Oke Jadi Mungkin Tetap Harus Dipisahkan Juga Antara Yang Sampah Plastik Dan Sampah Tanaman Lainnya Harus Tetap Dipisahkan Atau Bisa Disatukan Pak Dipisahkan Jadi Plastik 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 Dipisahkan Lagi Kita Prioritas Utama Yang Pali Banyak Itu Adalah Kemasan Dari Air Mineral Iya Betul Yang Paling Banyak Betul Nah Itu Yang Jadi Prioritas Utama Di Caca Kemudian Dicuci Kita Bikin Mesin Untuk Pencucian Oke Bersin Baru Baru Masuk Mau Jadi Biji Plastik Mau Jadi Cetakan Atau Mau Jadi Puffing Block Dari Plastik Oke Bisa Juga Tidak Cetakan Sudah Menumer Masuk Cetakan Jadi Puffing Block Plastik Oke Itu Yang Kedua Kenapa Berbicara Tadi Apakah Efisien Dan Efektif Mana Dengan Betul Yang Ketiga Udara Asap Panas Masuk Pipa Masuk Kekolang Untuk Pendinginan Oke Sehingga Yang keluar Sudah Dingin Masuk Kedalam Tabung Yang Berisi Air Oke Fungsinya Untuk Apa Untuk Menahan Partikel Partikel Yang Ada Dan Mengurangi Volutan Yang Ada Betul Dari Sana Tengki Itu Keluar Masuk Filter 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 Absolut Oke Sehingga Insyaallah Yang keluar Itu Sudah Memenuhi Baku Mutu Lingkungan Bersih Ya Pak Ya Bersih Itu Secara Hipotesis Oke Nah Bagaimana Secara Nyatanya Kita Harus Selesaikan Dulu Karena Sekarang Ini Baru Selesai Sekitar 60% Untuk Alatnya Ini Untuk Alat Oke Kita Akan Melakukan Melajukan Proposal Untuk Penelitian Tahap Kedua Betul Nah Kita Uji Coba Langsung Diambil Sentral Udaranya Keluangannya Kita Masukkan Ke Lemp Disana Baru Hasilnya Menulis Menulis Sandar Tidak Belum Berarti Sejauh Kapan Rencananya Berarti Untuk Hasilnya Dari Udara Yang Sudah Dihasilkan Itu Seperti Apa Sudah Ada Hasilnya Apakah Memang Mengandung CU2 Yang Banyak Atau Tidak Gitu Kita Belum Belum Sampai Kesana Baru Uji Alatnya Dulu Dibakar Sudah Bisa Belum Kita Tahun Sekarang Akan Mengajukan Proposal Unggulan Universitas Tahap Kedua Untuk Melanjutkan Insulator Itu Begitu Selesai Kita Lakukan Dan Ngambil Sekolnya Kita Masukkan Ke Sukupino Itu Yang Berakreditasi Oke Benar-benar Lancar Ya Pak Ya Nanti Juga Hanya Hipotesis Dengan Tahapan Tahapan Itu Insya Allah Itu Bisa Memenuhi Standar Bawa Pemutu Misalnya Adakan Sekitar Antara Demikian Demikian Berbagai Macam Itu Nanti Ada Batas Beratas Itu Setara Hipotesis Kita Itu Insya Allah Mudah-mudahan Kita Masuk Dalam Standar Batas Batas Yang Dijinkan Untuk Dibuat Luar Oke Berarti Untuk Suhunya Bisa Akhirnya Membakar Sampai Sampai Itu Kira-kira Berapa Derajat Pak Sudah Jelas Di atas 100 Di atas 100 Bisa Sampai Semlebur Itu Ya Kita Ada Oke Berarti Sejauh Ini Yang Dicoba Sampai Apa Apa Botol Air Mineral Jadi Gini Ini Berbeda Botol Tidak Beda Lagi Ini Sampah Dedaunan Kering Organik Yang Kering Dibakar Oke Dibakar Kalau Plastik Itu Dicacah Dulu Adanya itu Diperkecil Diperkecil Potong Potong Ya Dipotong Potong Cracker Mudah Dicuci Potong Itu Baru Itu Proses Yang Sejujurnya Untuk Menumbarkan Nanti Tergantung Dari Kita Mau Buat Papi Blok Biji Plastik Atau Mau Jadi Produk Produk Yang Bisa Dicuah Tergantung Dari Tetakan Seperti Bagaimana Ya Oke Itu Dikatakan Diserator Multi Produk Bisa Maksikan Tiga Produk Silahkan Di Searching Di Internet Apakah Ada Insterator Yang Menghasilkan Multi Produk Itu Kasih Rihas Telkom Universitas Memberikan Inovasi Yang Tidak Ada Di Luar Sana Silahkan Searching Di Internet Apakah Ada Insterator Banyak 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 Silahkan Berbagai Macam Tipe Harga Jual Tapi Kita Bedanya Dimana Kita Menghasilkan Multi Produk Tiga Produk Yang Kita Bisa Hasil Dengan Harapan Yang Dibantu Amin 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 Berarti Untuk Insterator Yang Bapak Buat Sendiri Bersama Tim Sudah Di Implementasikan Dimana Saja Pas Sejauh Ini Kita Baru Tahap Research Oh Masih Research Ya Kewajiban Kita Sebagai Dose Betul Harus Research Dulu Pak Nanti Kalau Sudah Hasilnya Ini Baru Kita Melalui BTP Silahkan Kita Konversialisasi Tanah Ketip Konversialisasi Itu Dalam Ranah Dunia Pendidikan Kepada Masyarakat Bukan Jurup Profit Tapi Lebih Tepatnya Didesiminasi Tetap Memanfaatkan Dan Tetap Bermanfaat Bermanfaat Bagi Sebaik Baiknya Manusia Adalah Yang Bisa Bermanfaat Bagi Orang Banyak Betul Amin 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 Mudah-mudahan Dengan Incinerator Ini Bisa Bermanfaat Untuk Masyarakat Banyak Gak Hanya Di Luar Teli Dan Yang Sekarang Ini Masyarakat Kalau Bicara Lingkungan Wah Udah Hanya Mohon Maaf Hanya Ngomong Saja Buktinya Mana Kalau Kita Lakukan Inilah Teli Hijau Bersih Untuk Rokok Tidak Ada Pembakaran Sampah Lihat Menurut Standar Standar Yang Uji Oleh Pihak Yang Berwenang Menujinya Itu Lebih Enak Ada Tunjukkan Lihat Fakta Daripada Kita Hanya Menyampaikan Faktanya Tidak Ada Itu Kita Harapkan Dan Memang Telkom Universitas Membuktikannya Betul Tidak hanya Ucapan Saja Tapi Diimplementasikan Baik Kalau begitu Bapak Terima kasih Banyak Untuk Waktunya Berbincang Tentang Insinerator Yang sudah Bapak Ciptakan Bersama Tim Mudah-mudahan Kedepannya Lancar Bapak Amin Ya Ruan Amin Bisa Terimplementasikan Ke Masyarakat Luas Mungkin Sejauh Ini Masih Research Final Kapan Kira-kira Ditunggu Alatnya Mudah-mudahan Tahun 2022 Selesai Amin 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 Lancar Sadyana Bapak Amin Insya Allah Ya Pak Dan Itu dia Kita bersama Bapak Rosa Ma'ali Yang luar biasa Sangat gencar Demi Kehijauan Gak hanya Tell You Tapi juga Insya Allah Indonesia Ya Bapak Karena Yang terpenting Adalah Hidup Bersih Kita Menghirup Udara Yang sehat Tentunya Dan Itu dia Obron kita Bersama Narasumber Narasumber Yang sudah Hadir Di Tell You Talk Jangan Kemana-mana Nanti Akan ada Tell You News Highlight Ada berita Terbaru Apalagi Tungguin Masih Bersama Saya Amara Nauen Lai � Hap Eh Hap Dia En Hap Lai